Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Yerusalem baru Adapun firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 8 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu Dan laut pun tidak ada lagi Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru Turun dari surga Dari Allah Yang berhias bagaikan pengantin perempuan Yang berdandan untuk suaminya Pernyataan Presiden Amerika Donald Trump Pada 6 Desember 2017 Yang mengumumkan secara resmi Pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel Dan pemindahan kedutaan besar Amisirikat ke kota itu Tidak hanya membuat dunia gempar Juga menimbulkan kontroversi berkepanjangan di dunia internasional Tentu hal ini berdampak pada gangguan stabilitas perdamaian dunia Langkah ini menurut Presiden Palestina Mahmud Abbas Dilakukan sengaja untuk merusak proses perdamaian timur tengah Terepas dari peraduga negatif Bisa saja Trump dipakai Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya Perlu diingat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja Atau apa saja Sebagai media pengenapan rancangannya Konflik ini memang tidak bisa dihindari Sebab baik Israel maupun Palestina Hendak mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Dan rentetan persiwa panjang mengenai Perebutan kota tua Yerusalem menjadikan buram Siapa sebenarnya yang berhak menduduki kota suci ini Palestina mengakui kota ini adalah miliknya Dan Hendak menjadikan sebagai ibu kota Begitu juga Israel Namun dalam Alkitab disebutkan bahwa kota ini adalah Milik pusaka dari suku Benyamin Beranjut pada masa Raja Daud Setelah tujuh tahun menjadi raja Ia merebut Yerusalem dari tangan orang Yebus Dan selama 33 tahun ia memerintah di Yerusalem Salomo juga membangun baik suci di Yerusalem Di Bukit Moria Yang juga merupakan tempat Abraham Hendak mempersembahkan Israel Tetapi semenjak kerajaan terpecah Dan bangsa Israel menyimpang dari Tuhan Bangsa ini diizinkan mengalami penindasan Dan perbudakan yang disetai dengan perusahaan kota Yerusalem Tuhan Yesus juga membuatkan bahwa Yerusalem akan dihancurkan Rentetan peristiwa sejarah telah membuktikan Yerusalem diperbutkan Dihancurkan dan dinajiskan Perbutan wilayah terus berlanjut Dan masalah ini bukan lagi berbicara tentang agama Melainkan kekuasaan teritorial Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia Yang juga diakui sebagai kota suci oleh tiga agama besar di dunia Yudaisme, Kristen, dan Islam Dan kita pun tentu memiliki reaksi tertentu Dan menanggapi persoalan ini Misalnya, jika kita berdasarkan hak asasi manusia Atau alasan kemanusiaan Maka kita bisa saja membela Palestina Jika berdasarkan sejarah di dalam Alkitab Maka kita pun bisa mendukung pernyataan Trump Akan tetapi sebagai orang percaya Sikap kita dalam menanggapi hal ini Adalah tetap tenang Mencair Dan tidak terprovokasi Lakukan saja bagian kita sebagai anak Tuhan Yakni membangun kerohonan kita Agar semakin dewasa Dan berdoa bagi kedamaian di timur tengah Sebab Pengharapan kita terletak pada Yerusalem baru Dimana tidak ada lagi peneritaan dan air mata Marilah kita terus membenahi kehidupan rohani kita Dan pastikan diri kita sebagai penghuni Yerusalem baru Amin Mari kita berdoa Bapak Soekarwi Ajar aku untuk tetap fokus kepada kehendakmu Dan mataku tertuju ke Yerusalem baru Yang kau sediakan bagiku Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Dunia ini bukanlah rumahku Semua yang ada hanya sementara Tak ada satupun yang dapat ku bawa Saat ku kembali padanya Ku sadari singkat hidup ini Seperti embung pagi yang datang dan pergi Seperti embung pagi yang datang dan pergi Dimana kau ada Aku pun berada Ku nanti datangnya harimu Bila tiba saatnya Ingatlah aku Ingatlah aku Bahwa aku tinggal bersamamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!